Hai guys, Timnas menang nih lawan Thailand tadi 3-1 skornya luar biasa sekali, nggak ada yang menduga ya ini bersama Dennis juga wartawan atas.com lah yang paling hatam lah soal Timnas mantep ya Nisya, sebenarnya kalau kita lihat dari fase grup nggak nebak juga Nisya, kita empot-empota kita kesulitan di grup, tapi Vietnam, Thailand di satu sisi mereka menang nggak terkalahkan, nggak kebobolan ya kalau nggak salah ya, terus kita bisa menang nih gimana Nisya? Kalau menurut gua ya itulah dramanya sepak bola ya, karena kita lihat waktu di pilihan dunia aja Argentina bagaimana dikata-katain oleh publik setelah kalah dari Arab Saudi di laga pertama tapi bisa di juara ya, tapi kalau di bola kan memang ada grafik ya, dan ini gua lihat grafiknya makin tinggi ya, dan gua lihat juga dari jumlah mencetak gol makin naik Jadi kita lihat nih di partai puncaknya bagaimana lawan Vietnam, dan gua lihat juga mereka kuat ya dan produktif Jadi namanya final ya Ji ya, semua harus dicurahkan, udah nggak ada kata lagi kesalahan yang sedikitpun Kalau menurut gua seperti itu, tadi lawan Thailand, ya kita mengulangi kesuksesan waktu final 2019 ya, dimana kita jadi juara dengan menang 2-1 Ji Iya, itu timnya Indra Safri ya, Asma Nawi, Mata Alam, Oswaldo Hai Jadi kalau gua jadi ingat kemenangannya jadi ingat ini Ji, gua sering bergumam dengan temen gua bahwa Kita gampang lawan tim-tim, dalam tanda kutip, ece-ece Seperti Laos, Kamboja, tapi kesubitan lawan Thailand Tapi disini si STI membuktikan bahwa, kita tuh udah di atas Thailand sekarang, apalagi di 2 turunan yang berbeda yang agak beruntun dia berdekatan ya Berarti tuh kita udah di atas Thailand saat ini Nah sekarang challenge-nya adalah bagaimana bisa di atas Vietnam nanti Menunjukkan bahwa Raja Asia lagi, gitu loh Raja Asia-an ya, Raja Asia-an ya Karena Vietnam itu udah berapa tahun ya Nis, dia berada di peringkat 100 besar ini kan, FIFA kan Iya udah cukup lama, apalagi semenjak waktu di tangan lipat angseo itu kan, di ilai sebel Apapun kelopok umurnya, mereka bisa kompetitif gitu 22 Ya benar, dan ini benar kata Dennis ya Ini juga benar juga kata para pemain dan STI ya Terutama setelah laga final SEA Games ya Bahwa kemenangan atas Thailand di final kemarin tuh Memberikan rasa percaya diri kepada para pemain ya Bahkan ini, kalau dari ini nih, fakta yang beredar Bahwa ada yang mengatakan ini adalah kemenangan pertama Hasil tadi ya, kemenangan pertama tim nasi Indonesia atas Thailand Di kandang Thailand sendiri Setelah 38 tahun berselang Ternyata emang segitu lama ya Nis, ya kita punya mental block ya lawan Thailand ya Ya, kita memang udah jadi anggapan umum kita di bawah Thailand selama ini Ketemu Thailand selalu Bahkan saat ketemu Thailand tuh target pribadi gue itu adalah Bisa nggak mereka main bola selama 5 menit aja Terkadang apa ketemu yang Thailand atau Vietnam langsung lompas-lompas main cepat kayak gitu kan Nggak enak dilihat gitu Tapi sekali lagi gue apresiasi sama STI ya Ya memang dia cukup mampu membawa kita ke rekor yang baik ya Dan semoga hasilnya juga menjadi juara Walaupun pun kalau nggak juara menurut gue ya Ya udah Ini juga kelompok umur gitu ya Nggak usah ada tekanan berlebihan Dan sebelum final juga nggak usah ada festa-festa ya Jadi penjabat terkait Nggak perlu ada efor yang berlebihan Kita lihat aja dulu final kayak gitu Kayak gitu sih Gua mananya Gua salut dengan STI yang sekarang Sekarang yang sebuah ya Dia bisa membalikkan omongan publik Dan memang itulah tugasnya dia Ya kan Apa mematakan omongan publik yang meremehkan tim ini gitu loh Betul Dan Ya Apalagi kita ingat ya Nesya Tim ini kan cuma training camp berapa Cuma 4 hari gitu ya Sebentar banget Terus habis itu Jadi asuran itu Jangan jadi acuan Si JAPSM gitu ya Sekarang buktiin di lapangan ya Nesya Iya dan itu jangan jadi acuan Takutnya jadi acuan bahwa Persiapan singkat aja udah bisa juara Tapi jangan begitu juga gitu loh Masalah-masalahnya ini kan masih level Asia Tenggara Apakah level Asia bisa pakai hal yang seperti itu Metodenya kan juga Perlu juga persiapan Nah kayak gitu Oke kalau gitu Jadi kita menantikan partai final ini Yang akan jatuh hari Sabtu ya Nesya Satu ya Semoga hari bersejarah bagi kita lah ya 26 Agustus 2023 Kalau berhasil artinya kita itu akan menjadi juara Kan ini AFF U23 baru 4 kali ya Nesya Baru 4 kali Kalau berhasil kita jadi juara 2 kali Tapi lawan kita adalah Vietnam yang notabena adalah juara bertahan ya Ya kalau itu artinya puncak ya Anggap selevel aja lah Ya kan sampai akhir Nggak usah mandang mereka lebih tinggi Ya STI punya lah pasti strategi Tapi yang menurut gue yang harus Paling penting adalah Bagaimana strategi kejutan Ji Oke Jadi jangan ngandelisan nanta Atau Sosok-sosok yang selama ini menonjol Harus ada Pemen kejutan Kotor X ya Iya patung X Karena itu kadang-kadang nggak dipikirkan lawan gitu loh Jadi itu sih menurut gue Karena Vietnam ini nggak nakutin juga Nesya Mereka ngalahin Malaysia ya Yang menang atas kita ya 4-1 Mereka ngalahin Di fase grup juga mereka menang 2 kali Dengan 5 Ya menang 4-1 atas Laos Dan 1-0 atas Filipina Ya tapi Lebih subur daripada kita kan Kenapa? Lebih subur daripada kita mereka Ya Lebih subur daripada kita pastinya ya Karena kita di fase grup itu tadi ya Seok-seok Lolosnya aja sebagai run-off terbaik Dan itu nunggu pertandingan lain ya Tapi ternyata ya Kita yang penting kan Kita mencapai final Permainannya tadi Lawan Thailand juga Membanggakan lah Kita bisa merepotkan mereka Tim yang dalam beberapa tahun terakhir Ya di atas kita Tapi sekarang mungkin Regenerasi pemain kita Juga lebih bagus ya Nesya Banyak pemain muda Bagus yang naik Dan banyak pemain yang Umurnya 21-22 Tapi punya pengalaman di level nasional Kayak Dewanga, Ferrari Hernando Dan lain-lain Itu pasti bagus buat Masa depan kita ya Ya makanya kalau Soal pelpasan pemain nggak dikasih Nggak usah pusing lah Nah iya itu Iya itu dia Udah jalanin aja Nggak usah jadi buku-buku Yang gimana gitu Biar si Ono Jadi penyelamat Biar si ini jadi Gimana Nggak usah Udah Pakai yang ada aja Orang tadi gue diskusi sama kawan-kawan Sebenernya gampang Kalau untuk melepas pemain persijab Pak Erek Thohir kenal sama Pemilik persijab Pak Erek Thohir kenal sama Pemilik PSM Kenapa nggak melakukan itu Tapi kan Erek Thohir tahu Dia batasnya dimana Ya kan Betul Kayak gitu Betul ya Itu dah Semoga drama-drama Nggak penting di awal itu Berakhir dengan kemenangan Deniznya Berakhir dengan Jadu juara Tapi Deniz juga Nekanin tadi Ingat Sahabat Kompas.com Ini adalah sepak bola usia umur Sepak bola sebenarnya Itu adalah di timnas senior ya Gimana caranya kita kalahin timnas Thailand Jadi nikmatin aja ya Nikmatin aja Nggak usah berharap lebih Jadi netizen yang baik juga Netizen berpositif juga ya Jangan mencak-mencak atau marah-marah Kalau kalah Sekian aja Sahabat Kompas.com Kita singkat aja review ini Selamat untuk pasukan STY Dan Ramadan Sananta Dan para pemain lain Terima kasih Deniz waktunya Untuk review singkat ini Kita akan ketemu di video-video selanjutnya Sahabat Kompas.com Thank you